kembali lagi dengan channel gue marcraft gaming and so guys di video kali ini aku bakal bermain game mini craft paket edition lagi ya oke dan ya hari ini aku bakal memenuhi request-request kalian kemarin juga yaitu men showcase 5 addons yang bisa membuat MCP jadi kalian menjadi sedikit realistik ya menjadi realistik ya pokoknya oke dan juga saya minta maaf sekali buat kalian ya karena saya juga jarang uploading sekarang karena soalnya saya lagi banyak tugas sekolah gua sekarang ya dan ya karena juga saya ini lagi mendekati yang namanya apa ujian ya saya hanya meminta doa dari kalian juga semoga ujian saya ini di permuda ya guys ya ya join aja guys ya semoga ujian saya di permuda dan kita bakal kembali lagi untuk buat video lagi lebih lebih apa lebih rajin lebih bersih apa lebih rapi gitu ya pokoknya intinya Oke dan ya kita bakal langsung lanjut aja ini videonya karena kalian sudah pasti penasaran dengan addonnya Oke so kita bakal langsung lanjut aja videonya tapi sebelum lanjutkan video ini saya ingatkan dulu kepada kalian semua jangan lupa kalian klik tombol like share comment dan subscribe channel ini agar bersemangat untuk membuat video-video terbaru lagi oke dan juga kalian jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya guys ya saya selalu lupa itu dan so kita bakal langsung lanjut aja ngelihat addon yang pertama ya guys so kuih sekitar kita bakal langsung aja ke addonnya pertama dan namanya addon pertama ini namanya adalah dynamic tree dynamic tree by pamsitoh ya oke dan kita sudah ada mendarat di biome apa ini ya the wow ada bayang es juga disana dan so gitu ya untuk edon ini pasti mungkin dari kalian semua ini udah banyak yang tahu tapi ya kita bakal coba kasih tau lagi nah dan ini guys nah enggak sengaja tadi aku nemu ini ada pohon kelapa guys nah kalau dari lihat ini dari ini kayak daunnya siapa si rimba pohon rimba gitu guys ya oke dan juga saya minta maaf sekali buat kalian semua yang mendengar suara bising disini soalnya disini juga lagi banyak orang guys sini banyak orang kerja dan saya nggak pakai mic jadi ya suaranya semua masuk guys yang sesuai guys ya oke ya semoga kalian nyaman dengan video saya oke dan ya kita bisa lihat disini model dari pohonnya ini sudah menjauh apa realistik sekali udah kayak pohon beneran dari kecil ke besar-besar-besar nah dan cara ambilnya ini guys kalian tinggal kapakin aja sini hancurin aja paling bawah sini nah dia bakal hancur dan bakal tumbang guys guys Widih mantap guys nah dan dia bakal menghasilkan kayu eh ya batang rimba beneran dan ini kokonat Nah gua bakal juga tunjukin yang tentang kokonat ini jadi kalau kalian taruh disini crafting bakal jadi telah pagi ini guys jadi kalian bisa makan guys nah mantap kan guys ya Wih di jarang-jarang guys ada kelapa di Minecraft ya Oke so kita bakal lihat ini yang betulanya guys Oh oke kita bakal potong lagi nah dia bakal jatuh gini eh tumbang gitu ya kalau kita bilang semua itu namanya itu dia bakal tumbang Nah kalau tumbang itu dia bakal menghasilkan eh batang mentah gini dan ini banyak banget ya kalau nggak salah berapa ya Oh lima kita dapat lima dan so disini banyak sekali ya tunggu guys aku bakal terbang dulu lihat semua kita bakal lihat semua disini Widih guys semua pohonnya Oh jadi disini guys enggak semua pohon yang eh begitu ya ada juga pohon yang masih normal dan ada juga pohon yang udah memang kayak gini bentuknya guys dan dari kusukannya dari Edon ini eh ada cabang-cabangnya guys dan ah kekurangannya cuma satu guys Edon ini tuh pakai BH perfect guys ya jadi kalian nggak bisa eh buat atau apa namanya eh mainin ini Edon di mme survival murni kalian ya jadi kalian nggak bisa ya tapi kalau kalian pengen apa main-main biasa doang gitu kok pakai Don ini ini mantap kali guys ini waduh ini cabang-cabangnya keren kali guys Widih keren kali guys kalian harus coba Edon ini guys link di deskripsi ya Oke kita bakal langsung lanjut aja untuk ke dan selanjutnya ke dan yang kedua ini namanya adalah costume dead animation by by tim tolol ya ya guys tim tolol ya jadi itu saya enggak toxic ya jadi memang namanya itu tim tolol ya Oke so guys nah jadi Edon ini bisa menjadi realistik juga dan Edon ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya guys ya saya lupa itu judulnya apa intinya saya pernah bahas dulu video sebelumnya Oke so jadi ya Edon ini juga itu adalah tekstur guys dan Edon ini adalah tekstur kalian bisa lihat di sini by tim tolol ya kalau kalian kepercaya guys nah disini bakal menjadi tekstur kayak semacam kayu-kayu gitu nah dan juga ini bakal kelihatan darahnya Widih guys bad jadi itu HP saya perlu bad nah sini kita bakal lanjut di sini bakal ada keluar darah-darah gini apa maksudnya ada kayak animasinya kalau kita bunuh nah gini guys nah mati kau nah ya ya ah is kita bakal selanjut aja lagi dan ya sorry tadi guys ada sedikit kendala Oke nah ya kita bakal selanjutnya jadi ya seperti saya tadi bilang Edon ini itu adalah tekstur juga dan ya ini bugi ini contohnya Nah kalau kita ngedekatin sapi atau apapun ya ini bakal darahnya ini bakal kelihatan guys ini ada di pojok kanan atas ini ini sapi ini guys Nah kalau kita hit ini bakal berkurang darahnya guys ya Oke dan begitu juga domba guys dan semua hewan disini ya semua mob mob nah dan yang Edon yang bisa bikin realistiknya itu fitur yang bikin realistiknya itu yaitu kalau kita bunuh guys nah ini kalau kita bunuh nah itu bakal keluar arwahnya gini guys ya juga keluar arwahnya Gista dan juga bakal keluar anunya darah-darahnya kayak gini guys ya wih dih mantap kali guys nah dan ini domba coba kita domba guys wih dih langsung langsung meninggal ya menuju alam yang tak terbatas ya guys nah ini darahnya juga guys wih dih warna merah-merah guys no ada darahnya lu keren sekali guys kalian bisa coba ini guys ya oke dan ya sini aku sudah punya telur-telur juga aku bakal spawn nah gua bakal bunuh coba ini orang desa guys ya kita mungkin ini akan sensor dulu ya terlalu sadis terlalu sadis nah kita bakal bunuh jadi sadis-sadis sensor guys sensor nggak guys ya Oke jadi gitulah animasinya guys kalau orang desa dibunuh nah kalau kalian nggak lihat baik-baik ya kalian lihat baik-baik ya Nah kita bakal ulang lagi eh eh jangan lari habis nah gitu guys nah jadi itu bakal tunduk ya lanjut aja zombie guys nah ini zombie ini sebenarnya mati karena kepanasan sih ya Nah kita bakal coba budu nah jadi zombie itu kalau mati itu bakal terbelah badannya bisa cuman ini ngebaknya guys itu bisa goyang-goyang walaupun jadi mayat ya ini juga para guys Oke lanjut ini kita punya laba-laba nah kalau laba-laba mati ini bakal realistik sekali nah ini bakal ngeliput kakinya gitu ya kayak laba-laba yang beneran di dunia nyata gitu ya kayak gitu ya cuman masih goyang wih darahnya hijau guys antep nah gua bakal coba tengkorak ini tengkorak mungkin bakal hancur ya atau juga Wih hancur beneran guys di hancur ya Waduh mantap kali ini namanya telah flash me ya guys kalian harus coba ini kalian harus coba ini kalian harus coba ini ada yang sangat keren sekali ya sangat realistik sekali kalian bisa coba kalian tinggal cari ringnya untuk keadaan yang ketiga ini namanya telah flash me ya guys ya Oke jadi ya untuk keadaan ini tuh gunanya itu bisa menaruh item-item di bawah kalian ya tunggu hujan ya dan ini bisa membuat item-item itu bakal bisa ditaruh di tanah guys nah contohnya kayak pedang gini ini kalau kita lemparkan ini nggak bisa ya guys ya Nah itu bakal melayang-melayang kayak gitu guys nggak jelas ya Oke jadi dan ini bisa menaruh itu item-item di bawah itu ya jadi ya kayak gini contohnya guys ya disini aku sudah menaruh berbagai item nah disini ada totem ada snowball ada semangka guys ini semangka jadi 3d ya dan ini telur ayam dan ini telur pandanya juga jadi 3d guys dan ini bel ini bel ini busur ini ya ini ender ball eh mata inder ya 3d juga guys sorry ya moto oke sini ada snowball di sini ada water bucket guys widih 3d guys ya jadi dan ini juga bisa membuat eh itemnya itu menjadi 3d guys ini keren banget sumpah kayak gimana ya cara bikinnya dong kayak gini ya sini ada airnya nender sini ada gold kompas dan sini ini armurnya juga guys widih armurnya kayak apa real banget gitu ya kayak baru habis dipakai langsung ditaruh gitu ada diamond biji zamro di ayamnya juga guys wih lengkap sama ayamnya ya hahaha disini ada redstone juga ini redstone nya kayak daya sapi betul-betul oke disini ada pancing dan Apple dan pedang juga guys ini wih banyak banget guys disini ada helm juga wih wih apa lu dari tadi tuh bilang itu tadi tadi gua omong ikut nge-youtube juga ya oke apa-apa ya ikut juga nge-youtube Oke sini jadi kita bakalan selanjut aja dan sini nah ini guys ini ada sumur-sumur juga nah sini ya silahkan kalian dipilih Bang ini obrol-obrol ke semangat ke bekerja guys soal lanjut lagi ya Oke dan ya gua bakal tunjukin caranya buat ngebuat itemnya taruh dibawa kayak gini dan caranya adalah kalian harus butuh dengan dua namanya ini ya plat sama flash nah kecara dapat ini itu kalian bisa buka di inventory terus kadang ketik play kayak gini pelah langsung bakal muncul itu dua lalu kalian ambil aja nah caranya itu adalah kalian taruh si flash ini sini terus kita ambil contoh pedangnya terhadap ya dan sini ada tulisan flash ini guys kalian tinggal pencet aja flashnya dan ya jadi otomatis itu bakal ketara juga guys nah kita ambil contoh yang kedua lagi nah sini kita pakai armor-nya nah kita bakal flash nah dia bakal ketaruh kayak gini guys jadi itu otomatis gedex ya jadi ya keren bagus ini selain bisa ditaruh di tanah juga bisa membuat 3d guys jadi kalian harus coba link di deskripsi ya oke so kita lanjut untuk kejadian yang keempatnya namanya adalah carry resource ada resource ama beha perfectnya guys ya Oke jadi untuk kejadian ini tuh bakal bisa membuat kalian mengangkat mobs atau hewan-hewan yang ada di sekitar kalian ya jadi caranya itu kalian tinggal sneak nah terus kalian tinggal majin aja tungguis agak jauh kita dekat-dekat dulu ya Nah kalian tinggal sneak lalu kalian majin aja hewan atau apapun nah nah kita bakal balik dulu kameranya nah ini guys ya jadi kalau kalian enggak dekatin kayak gitu sambil sneak itu bakal angkat itu hewannya guys ya dan ya hewannya itu bakal merubah menjadi hewan kecil guys jadi ya walaupun hewan yang kalian angkat itu hewan besar bakal berubah menjadi kecil guys nah jadi cara buat ngelepasinnya kalian tinggal berdiri aja nah jadi dia bakal otomatis kelepas gitu guys Oke kita bakal coba ambil lagi guys nah kita coba ambil lagi mana ya kita bakal ambil yang lain dulu kita bakal coba cari yang disini guys itu ada banyak hewan ya sini tidak ada disini guys Nah kita bakal nge-snick eh nge-snick nah kita bakal coba ambil si babi nih guys pilih langsung angkat babinya guys tapi sayangnya dan ini eh bakal membuat eh semua hewan-hewan yang kalian angkat itu menjadi kecil ya Nah jadi contohnya ini kita coba kau coba ini kuda gua bakal coba kuda bukan udah bodoh udah nah oh enggak guys kalau kuda-kuda enggak ya Wih kalau kuda angkat guys orang ngejago guys jangan salah guys ya ini guys kalian bisa lihat ini guys saya mengangkat kuda guys nah ini mantap nah gua bakal cobain angkat eh zombie guys itu boleh ada zombie tadi mana tuh zombie-nya eh zombie tuh guys zombie sana zombie eh eh zombie-zombie mana kok zombie iya mantep nah zombie-nya eh nah guys hehehe keangkat guys wih mati meninggal dan ya di sini aku udah ngumpulin eh beberapa mob yang ingin kuangkat guys kena lumba-lumba guys aku bakal mencoba mengangkat lumba-lumba apakah bisa ini enggak bisa guys ya kok ya Dewan Air tuh enggak bisa ya guys ya oke dan gua bakal cobain creeper guys apakah berhasil kalau berhasil ya berhasil dong wih berhasil dong wih berhasil dong wih guys berhasil eh semangkat creeper guys nah gua bakal cobain apa gua bakal cobain ganti ini menjadi survival ya kalau coba main survival jadi guys lanjut untuk edon yang terakhir ini namanya adalah RTX PS versi 2.0 ya guys ya dan ya sebenarnya ini bukan edon ya jadi ini sebenarnya adalah shaders shaders RTX di MCPE dan ya kali ini aku aku nggak bakal cobain guys karena ya you know lah kalau edon yang berhubungan dengan RTX itu pasti membutuhkan eh penyimpanan yang tinggi juga 2gb atau 4gb nah kalau kayak gini penyimpanannya itu gimana bro oke sih enggak papa ya walaupun penyimpanan kita cuma segini yang penting link downloadnya masih ada di deskripsi ya oke jadi gua juga bakal ngejelasin sedikit tentang edon ini ya oke jadi ya jadi dan ini tuh katanya bisa membuat MCP kalian itu menjadi seperti kayak pakai RTX gitu ya jadi mulai eh rumput-rumputnya itu kilauan rumputnya tekstur pohonnya dan apalagi ya dan rumput-rumput yang itu berdirinya itu guys ini motor guys bu mantap ya rumput-rumputnya bayangannya itu eh menjadi real ya guys ya walaupun enggak total gitu ya intinya lumayan bagus guys nah buat kalian yang pengen lebih tahu tentang motor lagi setelah ini mantap dan buat kalian yang pengen lebih tahu lagi tentang shaders ini kalian bisa cek nonton video video di atas ini kalian bisa cek video di atas ini guys ya waduk kalian bisa cek video di atas ini kalau kalian pengen tahu lebih lanjut oke dan yah segindul aja kita bakal penutupan guys jadi segindul aja untuk video kali ini jadi ya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis dan ya oke dan buat kalian semua yang pengen nge-requestin addon-addon lagi kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya untuk addon-addon apalagi yang harus saya soke selanjutnya Oke dan ya kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya see you next m wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh